Tiko tinggal di pos keamanan, makan dan minum sudah terjamin. Kisah Ibu Eni dan Tiko yang bertahan hidup di rumah mewah terbengkalai tanpa air dan listrik viral dan mencuri perhatian publik. Tak sedikit yang menaruh perhatian pada kondisi Ibu Eni dan Tiko. Kisah keduanya viral di media sosial. Warganet pun takjub kepada Tiko yang merawat ibunya yang dikabarkan mengalami depresi. Kini, Ibu Eni sudah dievakuasi oleh dinas sosial dan dirawat di RSKD Durensawi, Jakarta Timur. Sementara Tiko bermalam di tempat kerjanya di pos keamanan Komplek PLN Jakarta Timur. Saya tinggal di pos security sekarang. Kata Tiko dikutip dari Tribun Jakarta pada Sabtu 7 Januari 2023. Ada pun Ketua RT6 RW2 Komplek PLN Kelurahan Jati Negara Jakarta Timur, yakni Noves Haris Teja membeberkan alasan Tiko tidur di pos security. Ia mengatakan rumah yang biasa ditinggalinya sepi sehingga Tiko yang bekerja sebagai satpam komplek tinggal sementara di pos keamanan. Berhubung di sana sepi, jadi Tiko sebagai keamanan di kami ya, sementara di pos keamanan, ucap Noves. Noves juga menyampaikan bahwa konsumsi untuk Tiko terjamin dari hasil iuran warga sekitar maupun donasi selama tinggal di pos keamanan. Makan dan minum banyak yang nyumbang sekarang. Nggak berkurang, berlebih malah. Sehingga pengurus RT lainnya yang bantu juga dapat bagian makanan dari donasi. Lanjutnya, Tiko Pulung Mustika Abimana meninggalkan rumah mewah yang ditempatinya bersama ibunya, yang bernama Eni Sukaisi. Ia kini tidur di pos keamanan. Meski begitu, Noves mengatakan hal ini hanya sementara. Tiko nantinya akan kembali menempati rumah keluarganya. Rumah Tiko pun sudah lebih bersih dari sebelumnya. Seperti diketahui, rumah Tiko dan Ibu Eni sebelumnya telah dibersihkan bersama-sama. Kondisi rumah bisa dilihat sekarang. Semak belukar yang ada di depan rumah sudah bersih. Di belakang juga sudah bersih. Tinggal dua pohon besar yang belum kita potong. Karena sedang menunggu dari dinas pertamanan. Nanti kita akan tebang. Ungkap Noves. Nah, di dalamnya juga pun kita sudah pel, baik lantai bawah maupun lantai atas. Jadi sudah dibersihkan. Lebih baik dari sebelumnya. Ungkapnya lagi, anak yang berbakti merawat sang ibunda di rumah mewah terbengkalai hingga viral di media sosial. Belakangan ini publik dihebohkan dengan kisah seorang anak dan ibu yang tinggal berdua dalam rumah mewah tak terawat. Mereka adalah Tiko dan Ibu Eni. Yang viral karena kisahnya yang mengharukan. Kisah Tiko dan Ibu Eni pertama kali viral setelah seorang YouTuber mendatangi rumahnya dan berbincang bersama mereka. Ternyata Tiko selama ini merawat sang ibunda yang mengalami gangguan kejiwaan semenjak ditinggal ayahnya. Rumah tersebut ditumbuhi banyak tanaman liar hingga aliran listrik maupun air sudah diputus. Setelah viral, para warganet memuji Tiko sebagai anak yang berbakti pada orang tuanya. Lantas, seperti apa sosok Tiko? Melansir tayangan video YouTube Bang Satria, Tiko merupakan seorang pemuda berusia 23 tahun. Dirinya kini bekerja sebagai satpam atau penjaga keamanan di komplek perumahan sekitar. Terima kasih telah menonton!